Kasih Allah menyelamatkan kita, keselamatan yang datang dari Allah melalui Tuhan Yesus Puteranya, ia berikan kepada kita melalui peristiwa, sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Jumat 15 September 2023, saya Romo Siga dari Parogi, Santo Yusuf, Surabaya. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Bunda gereja, merayakan peringatan wajib Santa Perawan Maria berduka cita. Mea culpa, mea culpa, mea maksima culpa. Marilah kita berdoa, ala Bapak sumber kekuatan kami ketika Putramu ditinggikan di salib ibundanya berdiri di situ dan ikut menderita. Semoga kami pun ikut serta dalam sengsara yang diderita Kristus demi keselamatan umat manusia, agar kami dapat ikut serta pula dibangkitkan bersama dia yang hidup dan berkuasa bersama dikau dan roh kudus kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 19 ayat 25 sampai dengan ayat 27. Waktu Yesus bergantung di salib, di dekat salib itu berdirilah ibu Yesus dan saudara ibu Yesus, istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, Ibu inilah anakmu, kemudian katanya kepada muridnya, inilah ibumu. Dan sejak saat itu, murid itu menerima ibu Yesus di dalam rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus, saudara-saudariku yang terkasih, kasih Allah menyelamatkan kita. Keselamatan yang datang dari Allah melalui Tuhan Yesus puteranya, ia berikan kepada kita melalui peristiwa, sengsara, wafat dan kebangkitannya. Sebagai mana Bunda Maria, Yesus memasrahkannya kepada Bunda Maria. Bunda Maria meski berduka cita, namun ia tetap teguh dalam jalan salib Yesus Kristus puteranya. Menjadi Bunda penebus adalah suatu kehormatan, suatu anugerah. Tetapi bagi Bunda Maria bukan tanpa duka cita. Ia sudah mendengar hal itu ketika bertemu dengan Simeon di Kenisa. Kemudian ia tahu, isi hati dan kebencian kaum Farisi. Mereka iri dan alih kitab terhadap puteranya. Ia mendengar pula berita sewaktu puteranya ditahan dan sikap orang-orang Yahudi pada hari Jumat Agung. Ia menyaksikan juga perjalanan puteranya ke puncak Kalvari dan penderitaannya di salib. Tak dapat dilukiskan apa yang terjadi di dalam hati seorang ibu. Hatinya berduka cita. Dalam suasana demikian, kita menyadari hal itu. Karena peristiwa salib yang ditempu oleh puteranya. Namun ia tetap pada tugasnya di bawah salib berdiri untuk menyaksikan, menemani, dan hadir di dalam penderitaan Kristus puteranya. Sudara-sudariku yang terkasih inilah partisipasi yang total. Tinggal bagaimana kita? Apakah kita tetap terus dengan iman kita? Mengikuti Kristus? Apakah kita tetap terus mengikuti semangat hidup beriman bersama dengan gereja? Bersama dengan Bunda Gereja? Bersama dengan Bunda Maria? Sudara-sudari, meskipun toh kita menderita, Tidaklah kita selalu bersama dengan Tuhan dan ikut berpartisipasi membawa keselamatan bagi banyak orang. Marilah kita berdoa. Alah Bapak sumber penebusan kami, pada hari ini kami telah menerima kurnia pembawa keselamatan kekal. Dalam merenungkan dan menghormati duka cita, Santa Perawan Maria, Bunda kami, Bunda Gereja. Terlebih, dialah Bunda Yesus. Sang Juru Selamat kami. Semoga apa yang masih kurang pada penderitaan Kristus dapat dilengkapi pula dalam juri kami guna kepentingan seluruh umatmu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian. Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, Pergilah. Ibadah Sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah. Selamat menikmati. Selamat menikmati.